halo sahabat dimanapun berada marilah kita simak video ini dan kami sarankan sebelum menyimak video ini terbanyaklah baca shalawat bikin dan utama sering-sering kita minum air putih agar hati kita terasa tenang dan tenggolokan kita segar dan jangan lupa simak video ini dengan sesama sejalan sehati jangan terlalu baper simak saja mari kita siap mari kita menonton assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillahilladzi kode akhroja nata ijal fikri li arbabil hija wa hapa anhum min sama il aqli kulla hijabin min sahabil jahli allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa ala alih sayyidina muhammadin mudah-mudahan kita semua masih dalam keadaan yang baik-baik saja bergembira selalu dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita kesihatan dohiran wabatinan memberikan kita keselamatan keberuntungan kemenangan kebahagiaan kesejahteraan fiti niwat dunia wama ba'daha ayil akhirah amin allahumma amin baru saja tadi diskusi di kesultanan banten itu di akhir ya akhir diskusi maksudnya kaya haji kurtubi atau abuya kurtubi membacakan sebuah maklumat yang berisi bahwa debat banten menyatakan yang disampaikan oleh abuya kurtubi sebuah maklumat kalau tidak salah ya bahwa nasabah alawi itu sah dengan ala mungkin dengan argumen setelah mengkrasetek tesis daripada kaya haji madinus manal bantani itu tidak lolos silogism atau tidak lolos konklusi tidak lolos natijah karena premis-premis dari mukodimah mukodimah yang ditelisik oleh bayi kurtubi menurut beliau itu rungkat tetapi apapun itu teman-teman yang pasti apa yang menjadi pertanyaan dari kehaji madinus manal bantani yaitu adakah kitab atau sumber lain yang valid dan original yang lebih tua dari ashajar al mubarokah yang menyatakan bahwa ahmad hijrah dari iraq hadn sebutkan kemudian pertanyaan dua adakah kitab atau sumber lain yang valid dan original yang lebih tua dari usajar al mubarokah yang menyatakan bahwa Ahmad bin isenyum punya anak bernama bigdillah dan mempunyai cucu bernama Alwi sebutkan adakah kitab atau sumber lain yang valid yang original yang valid dan original yang lebih tua dari as-suluk yang menyatakan bahwa fakihu Al Mubatidam disebut dalam keluarga balawi Nah ketiga pertanyaan ini tidak ada yang dijawab oleh pihak daripada pro Ba'alawi Atau yang di bagian Ba'alawi Makanya setelah debat tersebut K.H.I.M.A.D.U.T.U.N. Al-Bantani membawakan tulisan ini Yang di post di RMINU Banten Debat Banten selesai, nasab Ba'alawi tak tertolong Tentu K.H.I.M.A.D.U.T.U.N. Al-Bantani agak gimana ya Karena tiga pertanyaan itu yang mesti nanti jawab tapi tidak dijawab Lantas kemudian tiba-tiba ada kesimpulan bahwa Nasab Ba'alawisah ya tidak masalah sebetulnya Mungkin itu hanya menurut pandangan daripada Buya Kurtubi Tetapi pandangan itu kemudian tidak disetujui oleh K.H.I.M.A.D.U.N.U.T.U.N. Al-Bantani Berhasil dijawab oleh para pendukung Nasab Habib yang hadir dalam acara terdebat itu Dan sudah barang tentu tidak pula berhasil membawa kitabnya Dengan demikian Nasab Para Habib tetaplah mungkotik dan mardud Penulis I.M.A.D.U.N.U.N.U.N. Al-Bantani atau K.H.I.M.A.D.U.N.U.N.U.N. Al-Bantani Nah disini menarik ya Jadi satu sisi Buya Kurtubi mengatakan Nasab Ba'alawisah Tesisnya K.H. Madudun Usman Al-Bantani itu tidak lolos atau rungkat atau apapun bahasanya itu Kalau tidak salah Kemudian malamnya langsung dibalas oleh K.H. Madudun Usman Al-Bantani Bahwa nasab ba'alawi mungkote'a Mardud, mardudun nasab Ya istilahnya begitu ya Ini adu-aduan klaim ya Mungkin satu pihak akan mengatakan bahwa K.H. Madudun Usman Al-Bantani tidak datang Menyayangkan itu Bahkan mungkin beberapa dari pendukung K.H. Madudun Usman Al-Bantani pun akan mempersoalkan Tentang mengapa K.H. Madudun Usman Al-Bantani tidak datang Ya kita tidak tahu mungkin ada alasan pribadi Entah ada alasan sesuatu Karena kan kita juga tidak bisa hanya mendesak K.H. Madudun Usman Al-Bantani Karena R.A. tidak datang ketuanya Maktab da'imi juga itu Maktab da'imi Rabi Tuhan Al-Awe tidak datang Tidak mewakili juga keduanya itu Di status K.H. Ali Badri Artinya disini kita tidak bisa hanya mendesak satu pihak saja Walaupun begitu K.H. Madudun Usman Al-Bantani Tidak datang pun itu mengutus wakil Walaupun wakilnya Kita tahu banyak sekali miskomunikasi ya Wabil khusus itu salah satu Tunggu Munda Kore juga katanya tidak membaca Apa namanya karya dari K.H. Madudun Usman Al-Bantani Secara persiapan mungkin kurangan Intinya K.H. Madudun Usman Al-Bantani Walaupun tidak datang mewakili Tapi kan lembaga tersebut itu Tidak mewakili Debat kemarin ya bisa dikatakan Antar person saja gitu kira-kira ya Ya mungkin bisa dikatakan begitu Tapi dalam hal ini Kita tidak bisa hanya mendesak Pihak saja Satu pihak saja Karena K.H. Madudun Usman Al-Bantani Tidak datang Jangan kemudian kita mendesak Bahwa K.H. Madudun Usman Al-Bantani Tidak datang begitu Seandainya Seandainya R.A. datang dan K.H.I. Madudun Tidak datang Saya sebagai Youtuber disini akan mendesak K.H.I. Madudun Usman Al-Bantani untuk datang Tapi persoalan disini adalah Robi To'alawi tidak datang Nah gitu kira-kira ya Ada pun Habib tadi yang datang Habib Hanif dan Habib-Habib yang lain Itu kan tidak mewakili pak Nah kira-kira begitu Karena ada pernyataan dari R.A. Itu tidak datang ketuanya ya Ketua tidak datang dan tidak mewakili Itu teman-teman kira-kira ya Yang dapat saya sampaikan Bahwasannya K.H. Madudun Usman Al-Bantani Setelah terjadi debat Malamnya itu membuat tulisan ini Yang kemarin juga saya bacakan Tetapi tidak tuntas itu ya Karena ada tamu kemarin itu Nah demikian Sumbangsi saya dalam acara yang mulia ini Sebagai manusia yang tak luput dari kesalahan Saya memohon maaf kepada seluruh Peserta yang hadir Ini sebetulnya ditulis Cempaka 25 Agustus Apa namanya Yang dipresentasikan ya Makalah yang dipresentasikan oleh Gus Ajis Kemudian disini Setelah Perdebatan itu Tidak ketemu jundrungnya Dan kemana-mana Tidak sesuai dengan Mahalun Niza Tidak sesuai dengan koridornya Ya gimana ya Akhirnya Tidak berkesimpulan akhirnya Hingga Boya Kurtubi itu Membedah tesis K.H. Madudun Usman Al-Bantani Dari sisi Nahu Yang sampai sekarang viral itu Lalu kemudian Boya Kurtubi membuat maklumat Atau membacakan maklumat itu Ya maklumatnya teman-teman tahu Dan itu Sudah viral kemana-mana Kiranya itu saja teman-teman Yang dapat saya sampaikan Mohon maaf Apabila ada kekurangan Ada kesalahan Dari yang saya sampaikan Mudah-mudahan ada manfaatnya Walaupun satu huruf Adanallahu wa'iyyakum ajuma'in Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih. Terima kasih.